Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Menurutnya semua elemen Partai Golkar Kalimantan Selatan harus bergerak termasuk para caleg untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ru. Para caleg juga harus mempertajam gerakan dari semua lini dan sering turun ke lapangan mengenalkan diri dan calon presiden yang akan diusung partainya. Hal ini diharapkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang penting mereka pertajam menggerakkan kegiatan ke lapangan-ke lapangan, mengenalkan diri, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang di semua lini lah. Selanjutnya, menjauhnya. Sementara itu, calon legislatif Partai Golkar Kalimantan Selatan, Chandra Bayu, menyatakan pihaknya akan menaati arahan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan untuk turun ke lapangan, mengenalkan diri kepada konstituen agar mendapatkan hasil yang terbaik pada Pilek dan Pilpres tahun 2019 mendatang. Ini dari pelepasan caleg untuk langsung turun ke konstituen, langsung ke lapangan. Ini tentunya kami sama ada caleg-caleg yang ada di Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan untuk turun ke lapangan serta sering-sering menyambangi masyarakat. Tentunya untuk perjuangan Presiden tadi gimana sih? Tentunya untuk Presiden karena ini tadi ada koalisi untuk Ketua DPD Partai Golkar meletakkan orang-orangnya untuk memperjuangkan pengembangan Pilpres 2019. Partai Golkar saat ini masuk dalam koalisi untuk mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Koalisi partai tersebut antara lain PDP, Golkar, PKB, Hanura, Nasdem, P3, dan beberapa partai lainnya. Baahyuni, Bajjar TV